Intro Hai semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam adik-adik jenius Selamat datang kembali di channel belajar ala klinik jenius Tentunya kita akan belajar matematika bersama Pak Asri Nah di video kali ini kakak akan menjelaskan atau membahas materi tentang persamaan trigonometri Persamaan trigonometri dipajari di kelas 11 SMA tentunya Ini materi matematika peminatan Nah baiklah adik-adik sebelum kita membahas bagaimana sih cara menyelesaikan soal-soal input terkait persamaan trigonometri Adik-adik harus review lagi atau ingat kembali materi tentang sudut-sudut istimewa ya Jadi perbandingan trigonometri sudah-sudut istimewa Misalkan sudut 30 itu nilainya berapa Terus kemudian cos 60 itu nilainya berapa Dan selain itu adik-adik juga harus ingat-ingat lagi rumus-rumus identitas trigonometri Yang misalkan sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan 1 Itu pasti nanti akan digunakan ketika menentukan persamaan trigonometri Jadi arti dari persamaan trigonometri ini itu menentukan himpunan penyelesaian X Ya menentukan himpunan penyelesaian X yang memenuhi persamaan trigonometri Seperti itu tujuan kita ya di materi ini Nah selain itu adik-adik harus ingat kembali tentang sudut-sudut berelasi Misalkan kalau misalkan cos 90 dikurang alpha Kalau 90 dikurang alpha maka perbandingan trigonometrinya berubah menjadi sin alpha Nah dan misalkan tan 180 ditambah alpha maka dia tetap tan alpha Kebetulan tan 180 ditambah alpha kan dikurang ketiga Maka tannya tetap lopsitir Seperti itu contohnya ya Nah oke langsung saja disini kita akan bahas Disini ada 3 persamaan trigonometri Yaitu pertama persamaan trigonometri sinus, cosinus, dan tangan ya Nah persamaan trigonometri sinus itu Untuk yang sinus ya Bersamaan trigonometri sinus untuk yang sinus Jadi ketika sin X sama dengan sin alpha Ini kan bersamaan trigonometri sinus Maka nilainya itu ada dua X sama dengan alpha ditambah dengan kelipatan 360 Dan yang kedua itu 180 dan yang kedua itu 180 dikurang alpha ditambah kelimpatan 360 derajat Nah ini untuk ya sinus Oke Persamaan trigonometri yang cosinus Ketika cos X sama dengan cos alpha maka Himpunan penyelesaian X nya itu ada dua juga X sama dengan alpha ditambah kelimpatan 360 derajat Dan yang kedua negatif alpha ditambah kelimpatan 360 derajat Ini untuk yang cosinus Sekarang untuk yang tangan Nah untuk yang tangan atau tan Itu ketika tan X sama dengan tan alpha Maka dia cuma satu ya Maka X nya sama dengan alpha ditambah kelimpatan 180 derajat Seperti itu ya Nah ini adalah penyelesaian dari persamaan trigonometri Kalau misalkan ini sinus, cosinus dan tangan Pastikan kedua ruasnya itu perbandingan trigonometrinya harus sama Kalau dia cos ya sama cos Kalau tan sama tan Seperti itu Untuk lebih jelasnya kita bahas contoh soalnya terkait dengan persamaan trigonometri yuk Oke baiklah di tadi disini perlu katakan sekali lagi Jadi kan disini ada nilai K ya K itu adalah suatu bilangan bulat Jadi K itu adalah bilangan bulat Bilangan bulat itu seperti apa? Ya dari negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3 dan seterusnya Itu adalah bilangan bulat ya Jadi sesuaikan saja sama batasnya Kayak gini contohnya Jadi nilai X itu sesuaikan sama batas yang diminta Nah langsung saja kita bahas Misalkan pertama Tentukan kimpunan penyelesaian dari 2 sin X Akar 3 sama dengan 0 Untuk batasnya X itu berada di antara 0 dan sampai 110 derajat Nah kalau ini bagaimana? Kan kita lihat Ini persamaannya itu Fokus kita ke persamaan dulu ya Persamaannya itu 2 sin X sama dengan negatif akar 3 sama dengan 0 Coba kita jadikan Disini kan berarti kan persamaan sinus Sin X sama dengan sin alpha Kita ubah bentuk ini menjadi bentuk ini Gimana caranya? Kita pindahkan ruas dulu Ya pindahkan ruas dulu sih akar 3 nya Jadi akar 3 ya Negatif Kemudian disini kan koefisien disini masih ada 2 Kita bagi kedua persamaan dengan 2 Atau pindah ruas 2 nya kesini ya Sin X sama dengan akar 3 per 2 Nah disini kita ubah akar 3 per 2 nya dari sin dari suatu sudut Makanya tadi kakak bilang di awal adik-adik harus tahu lagi Atau harus ingat lagi perbandingan trigonometri dari sudut subistimewa Nah kalau misalkan kira-kira akar 3 per 2 ini Itu kan nilainya itu positif Nah kita kan mengganti sin dari suatu sudut Sini kan sin alpha ya Nah kalau positif untuk perbandingan trigonometri sinus Itu ada di kuadran bapak Di kuadran pertama ya Dan di kuadran kedua Nah nanti kita pilih salah satu aja Ya misalkan kita pilih di kuadran pertama Di kuadran pertama kira-kira sudut berapa sih Sin sudut berapa sih yang misalnya setengah akar 3 Yaitu sin 60 ya Nah maka dari itu ini kita ubah Yang alat 3 per 2 nya kita ubah menjadi sin 60 Nah bentuknya udah sama nih Sin X sama dengan sin alpha Nah maka kita artikan ini tuh ada dua Yang pertama tadi X sama dengan alpha ya Alphanya kan disini 60 derajat Ditambah k dikali 360 derajat Maka kita langsung saja Disini kan udah X sama dengan Kita langsung saja Kita ambil kanya Nah kak tadi bilangan bulat Bilang bulatnya Kalau misalkan kita bernegatif Kalau misalkan kita bernegatif Maka ketika dimasukin negatif Negatif 360 tambah 60 Kan negatif Negatif itu tidak menurut di perbatas yang diminta Maka kita coba dari 0 Kalau dari 0 0 ya disini Tambah 60 Maka X nya itu adalah 60 derajat 60 derajat dia memenuhi Oke ketika kanya itu 1 Maka X nya itu sama dengan 1 dikali 360 ditambah 60 Itu adalah 420 420 itu tidak memenuhi batas Karena batasnya dari 0 sampai 180 Maka ini tidak menurut di Jadi terhentilah di k sama dengan 0 aja Jadi kita langsung terusin lagi Oke Nah sekarang untuk yang kedua X sama dengan 180 derajat Dikurang dengan alfanya lagi 60 derajat Ditambah kelipatan 360 derajat Maka disini 180 dikurang 60 itu adalah 120 Ditambah kelipatan 360 derajat Nah hidra X sama dengan Langsung saja kita ambil ketika kanya itu adalah 0 Kenapa tidak menurut 1 Kak Menurut 1 dia tidak memenuhi batasnya Nah ketika kita ambil 0 Maka dia X nya itu adalah 120 derajat Nah kalau pas 1 juga tidak memenuhi batasnya Dia melebihi dari 360 derajat Melebihi dari 360 derajat ya Berarti kita harus mencobain Kak sama dengan 1 Nah disini Maka kipunan penyelesaiannya itu adalah 60 derajat dan 120 derajat Jadi urutan dari yang terkecil Seperti itu Nah kalau batasnya itu dalam bentuk derajat Maka kipunan penyelesaiannya juga biasanya dalam bentuk derajat Kalau misalkan batasnya itu dalam bentuk radian Maka kipunan penyelesaiannya juga dalam bentuk radian Seperti itu ya Oke kita langsung saja bahas contoh yang kedua Nah baik radikadi Sekarang contoh yang kedua Tentukan kipunan penyelesaian dari cos 3X sama dengan negatif Sama akar 3 Nah batasnya dari 0 sampai 2P Lihat batasnya itu dalam bentuk radian Ingat lagi radian ya 1 derajat itu sama dengan Pi per 180 derajat Oke Maka kalau misalkan 20 derajat Berarti Pi Pi nya Berarti kan disini ya 20 derajat per 180 derajat Pi ya Disini 1 derajat per 180 derajat Oke ingat lagi Cara mengubah derajat ke betul radian Radian ke derajat Kalau radian ke derajat Misalkan nih 2P 2P itu 2 dikali dengan 180 derajat Jadi Pi itu sama dengan 180 derajat Jadi 360 derajat Jadi batasnya sebenarnya dari 0 sampai 360 derajat Tapi kalau dijeliskan dalam bentuk radian Itu 0 sampai 2P Seperti itu Oke Nah kita langsung saja Cari cumpulan penyelesaian Dari persamaan Cos 3x Sama dengan Negatif setengah K3 Nah Kita lihat disini kan Tidak perlu lanjutkan Pindah luas ya Seperti nomor 1 Ini udah langsung Cos 3x Sama dengan Negatif setengah K3 Tinggal kita Ubah aja Negatif setengah K3 nya Dalam bentuk Cos dari suatu sudut Nah Kan disini Nilainya negatif Kalau negatif itu Dia berada di Quaren berapa Untuk cos Cos di quaren kedua Dan di quaren ketiga Nah Kita pilih salah satu aja Misalkan Kakak ambil yang Quaren kedua Boleh Quaren tiga Boleh Ya Kek ambil Quaren kedua Kalau di quaren kedua Itu nilai sudutnya berapa Cos sudut berapa sih Dia hasilnya Negatif setengah K3 Caranya gampang Adik-adik Kita lihat dulu Disini setengah K3 Kalau di quaren pertama Cos berapa sih Yang hasil setengah K3 Itu 30 kan ya Maka ketika kita mau cari di quaren kedua Tinggal kita Kurangkan aja 30 dengan 180 Karena Ingat aja Ingat lagi nih Kalau misalkan Quaren ya Quaren kalau misalkan disini Di quaren kedua Ya Di KW2 Kita gunakan 180 dikurang alpha Karena Perbandingan trigonometri Tidak akan berubah Kalau di quaren ketiga Kita gunakan 180 Ditambah alpha Karena perbandingan trigonometri Juga tidak berubah Dan di quaren keempat Kita gunakan juga 360 Dikurang alpha Nah Kalau di quaren ke pertama Itu ya Sedang-sedangis Timewa yang 30 60 45 90 Seperti itu Nah Berarti disini Kalau quaren kedua 140 Dikurang dengan 30 Karena di quaren pertama Cos 30 Itu adalah Setengah K3 Nah Maka disini Nilainya itu adalah Cos 180 Dikurang dengan 30 Yaitu berapa 150 Jadi ketika Cos 150 Nilainya itu adalah Negatif setengah K3 Paham ya Langsung saja Kita ganti Cos 3x Ganti negatif setengah K3 Dengan Cos 150 Oke Nah disini Adalah persamaan Cosinus Artinya Itu ada dua Yang pertama 3x nya sama dengan 150 Derajat Ditambah Kelipatan 360 Derajat Nah Kalau di persamaan kedua Nanti ya Kita selesaikan dulu ini Nah Kalau ini Masih ada tiganya Kita harus Jadikan X sama dengan Maka Kita bagi Kedua persamaan dengan Tiga Berarti X disini 50 Derajat Ditambah 3 resambu Dibagi tiga Itu adalah 120 Nah Kalau udah X sama dengan Baru kita masukkan K nya K nya kita boleh dari 0 Kenapa gak negatif 1 Karena dia tidak Membenahi di Batasnya Ya Batasnya ingat Ini kan batasnya dari 0 Kalau dalam derajat ya Ini 360 derajat Nah Berarti kita ambil K nya 0 Kalau K nya 0 Maka X nya itu adalah 50 derajat Kalau K nya itu 1 Maka X nya itu adalah 170 derajat Kalau K nya itu 2 Maka X nya itu Adalah 290 derajat Kalau K nya itu 3 Dia tidak Memenuhi Kalau ketika 3 310 tambah 50 Dan lebih Lebih dari 360 Oke Maka disini kita Hentilah ketika 4 Sama dengan 2 Nah sekarang Kita coba Yang kedua Tersamaan yang kedua 3X Kan ya X nya 3X disini Sama dengan Negatif 150 derajat Ditambah Kelipatan 360 derajat Maka kita Jadikan X sama dengan Dengan cara kita bagi dulu Dengan 3 Maka diperoleh X Sama dengan Negatif 50 derajat Ditambah kelipatan 120 derajat Baru kita Sertifusikan K nya Kalau K nya disini Kita masukin Negatif 1 Maka dia negatif Hasilnya Tidak menuhi batas Coba kita masukin 0 0 juga dia Negatif 50 Tidak menuhi Maka kita masukin Dari 1 Kalau 1 Maka X nya itu Berarti 70 derajat Ya 1 120 Dikurang 50 Kan 70 derajat Nah sekarang K nya itu 2 Maka X nya itu 240 Dikurang 50 Berarti 190 Kalau K nya itu 3 Berarti kan 350 Dikurang 50 Berarti X nya 310 Nah berarti Kalau K 4 Tidak menuhi Pasti ya Oke Berarti di K 93 Maka ini adalah Kumpulan penasenya Ingat Batasnya tadi Dalam tuk radian Kita ubah Dalam tuk radian Ya Jadi disini 50 derajat Per 180 derajat Pi Corek-corek Berarti disini 5 Per 18 Pi Oke Sekarang ini 170 derajat Dibagi dengan 180 derajat Pi Corek-corek Nolnya Maka disini 17 Per 18 Pi Nah Begini juga Yang 290 derajat Dibagi dengan 18 Itu berarti Corek Eh 180 derajat Ya Corek Maka 29 Per 18 Pi Oke Nah Sekarang Untuk yang ini 70 derajat Per 180 derajat Corek-corek Jadi 7 Per 18 Pi Yang ini 190 derajat Per 180 derajat Corek-corek Jadi 19 Per 18 Pi Ya Nah Sekarang terakhir 310 derajat Per 180 derajat Corek-corek Jadi 31 Per 18 Pi Karena ini Tidak bisa diserahkan lagi Nah Artinya Kipunan penyelesaiannya Itu diurutkan Dari terkecil Terkecil kan ini ya 5 Per 18 Pi Koma 7 Per 18 Pi Koma Kemudian 17 Per 18 Pi Kemudian 19 Per 18 Pi Koma Ya Lanjut 19 Kemudian Ke 29 Per 18 Pi Dan terakhir Itu 31 Per 18 Pi Nah Ini adalah Kipunan penyelesaian Dari persamaan Tip cos 3x Sama dengan Negatif setengah 3 Ya Jadi kita boleh Cari dalam Derajat Nanti Derajat Nanti Jangan lupa Diubah Untuk dalam Radian Atau Mau dari Awalnya Untuk dalam Radian Juga Bisa Ya Itu Tergantung Adik-adik Nyamannya Seperti apa Oke Nah Kita lanjut Ke Contoh Soal Nomor 3 Oke Kita bahas Sampai ketiga Tentukan Kipunan penyelesaian Dari tan 2x Tambah 10 Derajat Sama dengan Kot 3x 15 Derajat Untuk Batasnya Itu Dari 0 Sampai 180 Derajat Nah Kita lihat Dulu Persamaannya Persamaannya kan Tan Sama dengan Kot Ya Nah Kan yang kita Pelajari itu Persamaan Sinus Cos Sinus Dan Tan Artinya Disini Kot Ini harus kita Ubah Menjadi Tan Nah Ingat Lagi Sudut Teralasi Kalau di Quarren Quarren Pertama Itu Perbandingan trigonometri Akan berubah Ketika kita Menggunakan Sudut 90 Dikurang Kemudian Kalau di Quarren Kedua Perbandingan trigonometri Akan berubah Ketika kita Menggunakan 90 Ditambah Kemudian Di Quarren Kedua Tiga Akan berubah Ketika kita Menggunakan 270 Dikurang Kemudian Untuk Yang Quarren Keempat Akan Berubah Ketika kita Menggunakan Sudut 250 Ditambah Nah Kita Lihat Disini Kan Disini Positifkan 2X Tambah 10 derajat Kotnya Berarti Harus kita Ubah Dan Tidak Menubah Nilainya Nilainya Harus Positif Nah Kot itu Sama Dengan Tan Nilainya Tan Itu Positif Di Quarren Pertama Dan Di Quarren Ketiga Maka Kita Bisa Gunakan Dikurang Bebas Memakai Mana Kalian Kalau Pak Pengen Pakai Yang Dikurang Aja Biar Derajat Itu Tidak Terlalu Besar Nah Disini Kita Ganti Langsung Tan 2X Tambah 10 Derajat Sama Dengan Coba Yang Lagi Kan Ini Yang 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 Awalnya Sin Akan Berubah Menjadi Kos Yang Awalnya Kos Akan Berubah Menjadi Sin Yang Awalnya Tan Akan Berubah Menjadi Kot Dan Yang Awalnya Kot Akan Berubah Menjadi Tan Nah Ikat Lagi Konsep Yang Kalau Tan 90 derajat Dikurang Alpha Itu Sama Dengan Kot Alpha Nah Disini Kot Alpha Menjadi Tan 90 Dikurang Alpha Alpha Disini Adalah 3X 15 15 Derajat Berarti Artinya Tan 90 Derajat Dikurang 3X Dikurang 15 Derajat Nah Berarti Tan Dilapihkan Lagi ya Ditambah 10 Derajat Sama Dengan Tan 90 Derajat Ini kan Bertemu Ini jadi Plus Jadi 105 Derajat Dikurang 3X Nah Ini kan Sudah Bentuk Persamaan Tan Tan Berarti Kita Langsung Saja Disini Tulis 2X Sambah 10 Derajat Yon X Sama Dengan Alpha Nya Itu Ini 105 Derajat Dikurang 3X Ditambah Kelipatan 180 Derajat Nah Lanjut 3X Dikusatukan Sama 2X Maka Diperoleh 5X Sama Dengan 10 Yang Dilarus Jadi 95 Derajat Ditambah Kelipatan 180 Derajat Nah Yang Lagi Kita Harus Tumpah Jadi X Sama Dengan Berarti Dibagi Dengan 5 Maka Diteroleh X Sama Dengan 95 Derajat 19 Derajat Ditambah Dengan Kelipatan 180 Derajat 36 Derajat Nah Kalau Udah X Sama Dengan Baru Kita Substitusikan K Nya Itu Sama Dengan Nol Kalau Yang Satu Dia Tidak Menurut Dibatas Ketika Dia akan Nol Maka X 19 Derajat Ketika Dia K Nya Satu Maka X X Itu Adalah 136 Tambah 19 Itu 55 Derajat Kita Lihat selisihnya Berapa Di sini 36 Derajat Selisih dari 55 Dan 15 Maka Ketika K Nya 2 Maka 55 Tambah 36 Jadi 11 91 Derajat Kemudian Ketika K Nya 3 X Tambah 36 Berarti 7 Di sini 100 Kan 36 7 12 12 127 Ya Kemudian Ketika K Nya 4 Maka X Nya Itu Tambah 36 Gampang Ya Sebenarnya 3 kali ini 36 Tambah 19 27 Jadi Karena Ini Selisihnya Pasti Sama 4 36 Di sini Jadi 3 6 Terus 63 Kemudian K K Nya 4 K Nya 5 Maka X Sambar 6 Kalau Tambah 36 Berarti Lebih dari 190 Derajat Maka Cukup Sampai K Nya Itu adalah 4 Ya Nah Di sini Kita peroleh Simpunan penyelesaiannya Itu adalah 19 Derajat 55 Derajat 91 Derajat 127 Derajat Dan 163 Derajat Seperti itu Oke Oke Kita langsung Bahas Soal Yang Ke 4 Oke Jadi Kita bahas Contoh Soal Ke Tentukan Simpunan Penyelesaian Dari Cos 2 X Min 5 Cos X Di Korang 2 9 0 Batasnya Dari 0 Sampai 32 3 2 3 2 Ini Yang penting Dalam Derajat Itu Adalah X Berada Bentar 0 Derajat Sampai 270 Derajat Jadi P ini 180 Bagi 2 90 X 3 Bersilipul Nah Sekarang Kita Kokus ke Persamanya Persamanya Ini Bagaimana Cara kita Berasaikan Kalau Persamaan Seperti ini 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 kan Cos Cos Berbandingan Derajat Ini Sudah sama Cos Tapi Sudah Ini Berbeda Disini 2 Disini X Gimana Caranya Berarti Kita Ubah Yang Sudut Yang Paling Besar Menjadi Sudut Yang Satunya Kalau Disini X Berarti 2 X Ini Kita Untuk X Ingat Ingat Lagi Identitas Stigonometri Ya Tumus Stigonometri Kalau Cos 2 X Itu Sama Dengan Kan Itu Ada 2 Yang pertama Itu 2 Cos Quadrant X Min 1 Atau 1 Dikurang 2 Sin Quadrant X Tumus Ini Nah Kita Lihat Kita Obah Cos 2 X Yang Menggunakan Bian Ini Atrib Ini Sesuai Kan Sama Sini Disini Cos X Berarti Kita Ubah Dalam Untuk Cos Lagi Artinya Cos 2 X Kita Ubah Menjadi 2 Cos Quadrant X Min 1 Ini Kita Ubah Dikurang 5 Cos X Dikurang 2 Sama Dengan 0 Nah Setelah Itu Disini Kita Lepikan Lagi 2 Cos Quadrant X Min 5 Cos X Min 1 Min 2 Jadi Min 3 Sama Dengan 0 Nah Seperti ini Kita Pakai Pemisalan Kalau misalkan Adik-adik masih belum Mahir Dalam Faktor Tapi Faktor Persamaan Quadrant Itu Untuk Kebalingan Trigonometrik Kita Misalkan Saja Misalkan P Sama Dengan Cos X Jadi Kalau disini P Quadrant Berarti Sama Dengan Cos Quadrant X Kita Ganti Cos Quadrant X Diganti Dengan 2 P Quadrant Dikurang Cos X Diganti Dengan 5 P Dikurang 3 Sama Dengan 0 Nah Difaktorkan Ingat Kalau Misalkan Disini 2 Berus Kemudian 2 P Sama Dengan 0 Maka 2 Dikali Negatif 3 Itu Negatif 6 Cari 2 Bilangan Yang Jumlah Negatif 5 Yang Negatif 6 Negatif 2 Sama Negatif Negatif 6 Dengan Positif 1 Berarti Disini Negatif 6 Positif 1 Nah Ini Di antara Faktor Ini Yang Bisa Dibandingkan 2 Ini Jadinya P Min 3 2 P Plus 1 Sama Dengan 0 Maka Disini Kita Peroleh P 1 Sama Dengan 3 Kemudian P Sama Dengan Negatif Setengah Ya Nah Oke Setelah Itu Kita Sudah Dapat P 1 Sama 3 P Sama Negatif Setengah Kita Ganti P Dengan Tadi Misalkan Cos X Sama Dengan 3 Dan Cos X Ini Atau Cos X Sama Negatif Setengah Nah Untuk Cos X Sama Dengan 3 Itu Tidak Menuhi Karena Nilai Dari Perbandingan Tridonometri Itu Nilainya Dari Negatif 1 Sampai 1 Jadi Tidak Mungkin 3 Oke Berarti Tidak Memenuhi Cos X Sama Negatif Setengah Itu Di antara Ini Berarti Kita Tinggal Ubah Negatif Setengah Tadi Kan Itu Kalau Negatif Berada Di Kualang Kedua Yang Untuk Cos Dan Di Kualang Ketiga Maka Kita Pakai Kualang Kedua Kalau Cos Di Kualang Pertama Yang Satengah Berapa Itu 60 Derajat Maka Di Sini 180 Di Kualang 60 Itu Adalah 120 Derajat Maka Diubah Yang Negatif Tengah Jadi Cos 120 Derajat Nah Maka Kita Tinggal Bukti Yang Ini Ya Kita Tulis Disini Kalau Dia Yang Pertama X Sama Dengan Sebenarnya 120 Derajat Ditambah Kalipatan 360 Derajat Nah Ketika K Itu K Kita Kita Cari K Ketika K Itu 0 Maka X 120 Derajat Memenuhi Ketika K Satu Dia Tidak Memenuhi Karena Lebih Dari 200 Derajat Maka Kita Lanjut Ke Persamaan Yang Kedua Yang Kedua X Sama Dengan Negatif 120 Derajat Ditambah Kelimatan 360 Derajat Nah K Itu Kita Mulainya Dari 1 Kenapa Kalau K 0 Negatif Tidak Sesuai Dengan Batasnya Nah Maka Disini Ketika Dia 1 Maka X Itu Adalah 360 Dikurang Dengan 120 Yaitu 104 240 240 Derajat 240 Derajat Itu Sesuai Karena Karena Batasnya Disini Dalam Pi Maka Kita Buah Dalam Pi Artinya 120 Itu kan 120 Per 180 Pi Ya Koma 240 Per 180 Pi Atau Disederhanakan 12 Bagi 4 Itu 3 Bagi 3 Bagi 3 Itu 4 Bagi 3 Itu 6 Atau Bagi 2 2 6 6 Bagi 2 3 Berarti 2 Per 3 Pi Ini Coret Coret Sama-sama 5 Dari 6 4 6 3 4 Per 3 Pi Ini adalah Simpunan penyelesaian Dari persamaan ini Oke Paham Paham ya Jadi padanya Disini Ada Konsep Pemfaktoran Yang harus Dari-Dari Kuasai Dan Permisalahan Misalkan Nanti Mendapat nilai P Kemudian Diganti lagi P Dengan Permisalahan Seperti itu Oke Kita bahas Contoh soal Terakhir Untuk contoh Soal terakhir Tentukan Impunan penyelesaian Dari 2 Sin Quadrat X Di Korang 8 Sin X Sama Dengan 2 Cos Quadrat X Di 5 Untuk Batas X Dari 0 Sampai 360 Deraja Nah Kalau Seperti ini Kita lihat dulu Persamaannya Persamaannya Mengandung Atau memuat 2 buah Perbandingan Tridonometri Yaitu Sin Dan Cos Nah Bagaimana Cara kita Menggantinya Memilih Perbandingan Tridonometri Mana sih Yang harus Diganti Karena kan Disini Ada Persamaan Tridonometri Sinus Ada Cos Juga Ada Sebenernya Kan Bisa Dua-duanya Nah Cara Memilihnya Itu Kita lihat Di sini Perbandingan Tridonometri Mana yang paling Banyak Yaitu Sin Sama Sin Maka Si Cos Quadrat X Kita ganti Ingat Lagi Identitas Tridonometri Sin Quadrat X Ditambah Cos Quadrat X Sama Dengan 1 Artinya Ketika Kita ganti Cos Quadrat X Sama Dengan 1 Dikurang Sin Quadrat X Dikurang Pindah Ruas Oke Nah Berarti Disini Kita Ganti Tuliskan Ya 2 Sin Sin X Sama Dengan 2 Dikali 1 Dikurang Sin Quadrat X Kemudian Dikurang 5 Ini Dikenti Nah Kemudian Rapikan Lagi 2 Sin Quadrat X Dikurang 8 Sin X Sama Dengan Kalikan 2 Kalikan Negatif 2 Sin Quadrat X Dikurang 5 Oke Negatif 2 Sin Quadrat X Pindah Kesini Jadi 4 Sin Quadrat X Dikurang 8 Sin X 2 Dikurang 5 Negatif 3 Jadi Plus 3 0 Nah Yang ini X Lupa K Hampir sama Dekat sampai 4 Kita Pemisalan Kita Misalkan P Sama Dengan Sin X Kalau P Dikuardatkan Maka Sama Dengan Sin Quadrat X Maka Kita Ganti Kalau Misalkan Masih Belum Terbiasa Memfaktorkan Persamaan Quadrat Tapi Dalam Perbandingan Tugan Metrik Maka Kita Misalkan Aja Disini 4 P Quadrat Dikurang 8 P Ditambah 3 Sambah Dengan 0 Nah Kalau Disini 4 1 4 4 P Cara Faktor Ini 4 P Kita 4 Kali 3 12 Kita Cari 2 Bilangan Yang Hasil Jumlah Negatif 8 Hasil Kalinya Negatif 12 Yaitu Negatif 4 Negatif Negatif 6 Dan Negatif 2 Sambah 0 Faktor Mana Bisa Dibagi Setempat Yang Ini 6 Bagi 4 Dibagi Saya Habis Dibagi 4 Artinya Ini Setengah Kita Bicatakan Seteempat Setengah Dikali 4 P Dikurang 6 Dikali Setengah Dikali 4 P Dikurang 2 Sambah 0 Artinya Disini Corek Corek Tinggal 2 P Dikurang 3 Corek Corek Berarti 2 P Dikurang 1 Sambah 0 Nah Disini Pembalut 0 Kita Dapat P Sama Dengan 3 Per 2 Nah Kalau Disini Atau P Sama Dengan Setengah Nah Kalau Untuk 3 Per 2 P Ini Dengan Sine X Sama Dengan 3 Per 2 Atau Sine X Sama Dengan Setengah Tapi Untuk Yang Ini Tidak Menungi Karena Nilai Dari Satu Perbandingan Tidak Lebih Dari Satu Ya Tidak Lebih Dari Negatif Satu Berarti Berarti Negatif Satu Dan Satu Berarti Ini 1,5 1,5 Lebih Dari Satu Berarti Dia Tidak Menuhi Berarti Menuhi Yang Mana Ini Kita Selesaikan Disini Sin X Sama Dengan Setengah Setengah Itu Positif Kuarden Positif Untuk Yang Sin Itu Di Kuarden Pertama Dan Kuarden Kedua Selesaikan Setengah Tidak Lagi Perbandingan Trigonometri Selesaikan Berarti Sini Ketika Sin 30 Derajat Dengan Akhirnya Setengahnya Kita Ganti Dengan Sin 30 Derajat Maka Kita Gunakan Yang Perforan Trigonometri Konsepnya Yang Pertama Itu X Sama Dengan 30 Derajat Ditambah Kelipatan 360 Derajat Ini X Sama Dengan Langsung Aja Kita Ganti Ketika K Sama Dengan 0 Mesti Selesaikan Berarti X Sama Dengan 30 Derajat Kemudian Ketika K Sama Dengan 1 Dia Lebih Dari 30 Derajat Batasnya Kan Tadi Kurang Dari 30 Derajat Dan Lebih Dari 0 Berarti Disini Tidak Memenuhi Lanjut Ke Persamaan Yang Kedua Yaitu X Sama Dengan 180 Dikurang 30 Derajat Ditambah Kelipatan 360 Derajat Nah X Sama Dengan 150 Ditambah Kelipatan 360 Derajat Udah X Sama Dengan Langsung Substitusikan Kak Nya Itu Dari 0 Kalau Negatif 1 Dia Tidak Memenuhi Batas Berarti Disini X Sama Dengan 150 Derajat Kalau Kak Nya Itu Satu Dia Tidak Memenuhi Tidak Memenuhi Tidak Sesuai Dengan Batasnya Maka Kipunan Penyelesaiannya Itu Adalah 30 Derajat Dan 150 Derajat Seperti itu Oke Paham ya Oke Nah Kak Perasa Cukup Sekian Pembahasan Materi Terkait Persamaan Trigonometri Intinya Adik-adik Harus Kuasai Lagi Perbandingan Sudut Perbandingan Trigonometri Sudut Sustimewa Kemudian Sudut Relasi Ingat Lagi Kemudian Terakhir Rumus Trigonometrinya Seperti Ini Contohnya Baiklah Adik-adik Terima kasih Sudah melakukan Rokunya Untuk belajar Matematika Bersama Kak Asri Nantikan Dan tonton Video-video Pembelajaran Lainnya Di Belajar Alat Kilihan Janius Tekan Tombol Subscribe Dan Lancar Untuk mendapatkan Update Video terbaru Dan Like Video ini Dan share Juga Ke Teman-teman Adik Lainnya Kalau Ada Pertanyaan Silahkan Ditulis Di Kolom Komentar Oke Jangan Lupa Bahagia Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Salam Janius Sampai 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 Sampai